pohon keputusan, game teori sama skenario dan sudah dijawab juga oleh rekan kita ya, saya lupa siapa itu ada di facebook nanti juga dapat poin kok terus selanjutnya yaitu halaman slide yang ke sebelas kalau di buku itu yaitu D, membangun kepekaan perusahaan manajemen diharapkan memiliki tingkat kepekaan yang pas dengan intensitas perubahan lingkungan bisnis, melakukan deteksi dini, gejala perubahan lingkungan bisnis, kepekaan perusahaan yang rendah, ancamannya semakin tinggi jadi benar gitu, memang perusahaan itu memang benar-benar harus peka gitu, harus bisa membaca pasar, harus bisa membaca keadaan masyarakat, kira-kira masyarakat lagi butuh apa sih, kayak gitu misalnya contoh nih ya indeks, indeks perusahaan, tau kan ya toko indeks ya, toko indoindeks pasti tau lah ya teman-teman pasti kan sering ya melakukan belanja atau misalnya pengiriman uang nah, indeks sendiri itu kan udah 15 tahun ya di Taiwan, itu pasti awalnya itu mereka berpikir kenapa padahal kayaknya BMI itu datang ke Taiwan udah lebih dari 15 tahun dan akhirnya mereka memberikan perusahaan indeks itu, itu pasti para pemilik perusahaan indeks itu mereka berpikir gitu, apa sih yang paling dibutuhkan di BMI ini oh ternyata mereka tuh sebenarnya tuh jauh-jauh datang ke Taiwan tuh untuk bekerja supaya bisa kirim uang ke ke daerahnya, ke rumahnya, ke keluarganya kayak gitu nah, akhirnya mereka berpikir ternyata susah BMI ini untuk mengirimkan uang kadang sering kena tipu lah sama agent atau misalnya kalau disimpan uangnya ternyata nggak aman lah, bisa hilang sementara kita nggak bisa buka buka rekening di bank karena misalnya terikat kontrak lah atau misalnya paspor disimpan sama laupan lah, segala macem jadi memang bener-bener jasa pengiriman uang itu sangat dibutuhkan oleh BMI nah itu kan berarti ada yang membaca tuh ya kan para-para orang-orang yang punya kelebihan dana nah akhirnya mereka berpikir yaudah yuk kita buka aja usaha gitu awalnya tuh kan hanya sebatas pengiriman uang sampai akhirnya ternyata bisa kirim barang terus selain kirim barang juga sampai bisa beli kebutuhan sehari-hari terus sampai sekarang yang terakhir adalah bisa buka buku rekening di Indonesia dari Taiwan itu kan salah satu apa ya dia kan berarti kan membaca kan kebutuhan-kebutuhan para BMI gitu sampai menjual pulsa Indo terus juga menjual tiket pesawat buat pulang ke Indo pokoknya ibarat kata tuh semua yang dibutuhkan BMI tuh pasti ada gitu disediakan sama indeks itu karena mereka bisa membaca gitu membaca kebutuhan dari orang-orang Indo di Taiwan mereka berarti peka ketika mereka peka ketika mereka melihat dan mendengar permintaan-permintaan dari orang-orang Indo maka mereka segera menyediakan servis-servis tersebut itu maksudnya membangun kepekaan perusahaan nah kalau misalnya perusahaannya cuek aja gak ada gak ada pertambahan jasa gak ada berkembang itu segala macam otomatis bisa kalah bersaing dengan yang lain gitu misalnya kayak BNI sekarang kan juga ada kan dia ada dua sistem kan ada BNI ada juga indeks kayak gitu jadi memang beda-beda ya ada yang mau mendanggapi ya peluang bisnis betul ya gak apa-apa mas Eko terus selanjutnya pendekatan dan metode analisis ya kan itu kalau di buku itu teman-teman bisa melihat ada pada halaman 2.14 ya kan itu kalau di buku itu halaman tabelnya itu ya tabel 2.11 itu pada halaman 2.15 itu jadi ada tiga-tiga karakteristik tuh dalam metode analisis ada yang tidak regular ada regular ada yang continue regular termasuknya biasa kalau continue itu secara berkelanjutan semencara tidak regular itu dadakan ciri-cirinya apa kalau yang gak regular ya berarti otomatis dadakan ya kan sementara kalau regular berarti periodik misalnya tahun baru tahun baru Cina atau misalnya kayak Hari Raya Imlek terus juga Hari Raya Idul Fitri atau Natalan terus kalau misalnya continue itu terus menerus ya misalnya dipastikan oh ternyata pengiriman uang di indeks itu ramainya setelah tanggal 10 dan tanggal 15 kenapa karena memang setiap tanggal 10 dan tanggal 15 BMI baru dapat gajian itu kan continue secara ada terus ada juga ruang lingkupnya ruang lingkupnya itu peristiwanya pada peristiwa tertentu sementara kalau regular itu sejumlah variable dan kalau continue itu banyak variable-variablenya penyebabnya pasti krisis ada gejala-gejala yang berdampak negatif pada perusahaan atau pada negara atau pada industri tersebut sementara kalau regular itu masalah dan kalau continue itu berarti kita merencanakan orientasinya berarti gimana orientasi si manajemennya itu harus bagaimana apakah reaktif atau proaktif sebaiknya sih reaktif kalau yang regular itu ya proaktif biasa karena kan lebih positif kalau yang ini krisis berarti negatif yang baik reaksi reaktif saja tentang waktunya seperti yang dijelaskan dan penanggung jawabnya tim yang dibentuk karena kan ini mendadak jadi memang benar-benar langsung dibentuk tim khusus untuk yang menangani kondisi salah satu kondisi tertentu atau misalnya salah satu kejadian-kejadian tertentu krisis kalau sementara regular itu berbagai staff pelayanan karena kan sudah basic umum jadi banyak staff juga tidak masalah sementara kalau yang kontinu itu adalah unit analisis lingkungan bisnis jadi kayak bisnis-bisnis unit SUB kemarinnya eh sorry SBU ya terus kita lanjut kepada standar prosedur analisis lingkungan bisnis ya ALB analisis lingkungan bisnis yang pertama manajemen mengidentifikasi variable dari lingkungan makro gitu kayak tadi kan yang saya bilang kira-kira nih apa aja sih yang dibutuhin sama orang-orang Indo di Taiwan terus mengetahui karakter masing-masing indikator yang telah terseleksi oh ternyata mereka mau kirim uang yang paling penting itu mereka kirim uang setelah kirim uang apa oh ternyata mereka juga perlu kirim barang oh ternyata mereka juga butuh belanja bulanan berarti ini harus kita sediakan nih terus mengetahui implikasi manajerialnya baik langsung atau secara tidak langsung nah setelah udah diketahui nih apa-apa aja yang dibutuhkan maka mereka sudah mulai tuh dari pihak indeksnya mengadakan kerjasama antara Bank Taiwan dengan Bank Indonesia kira-kira berapa nilai kurs yang harus ditetapkan setiap harinya berubah-ubah pastinya terus juga oh ternyata mereka mau kirim uang oh berarti indeksnya juga buka kerjasama dengan bagian pelabuhan pelabuhan Taiwan dan pelabuhan Indonesia ya kan bagaimana ukuran dusnya pasti ukuran dus itu kan juga ada standarnya kan gak harus gak suka-suka dia aja itu berapa cm kali berapa cm itu bukan tiba-tiba ada itu pasti ada ketetapan dari bagian kontainer kalau untuk sekian itu lebih pas jadi dapat nanti sekian dus kali sekian dus di kontainernya jadi gak ada selisih cm dalam kontainer oh oke gitu oh ternyata kalau misalnya beli dus ukuran berapa gratis ukuran berapa itu kan salah satu implikasi manajerial itu mereka harus menghitung secara teliti nah selanjutnya adalah manajemen merumuskan antisipasi strategi jadi ketika mereka sudah mulai mengambil keputusan membuat strategi mereka juga harus membuat antisipasinya karena setiap keputusan itu setiap strategi pasti ada efeknya dan itu harus mereka antisipasi gitu kayak misalnya oh ternyata apa ya misalnya kalau pengiriman barang itu gak bisa cepat karena kan kita pakai laut jadi mesti diantisipasi mesti diberitahukan kepada konsumen bahwa pengiriman barang itu misalnya paling cepat itu tiga minggu tapi kalau misalnya lagi banyak libur hari raya bisa sampai satu bulan setengah itu harus diinformasikan kayak gitu itu kan termasuk salah satu antisipasi strategi atau misalnya kalau pengiriman beberapa kali bisa dapat hadiah bisa dapat future segala macam untuk terus mempertahankan para-para konsumen nah selanjutnya yaitu bagian F yaitu antisipasi strategi strategi oposisi apa itu strategi oposisi ini terbagi-bagi ini nanti akan terbagi beberapa bagian sampai ke tujuh ya sampai tujuh yang pertama ya teman-teman silahkan dibuka halaman 2.17 coba sebelum saya jauh nih teman-teman ada yang mau bertanya gak sampai disini silahkan atau mungkin ada yang mau kasih respon dari apa yang telah saya sampaikan boleh juga saya persilahkan selamat menikmati selamat menikmati ini endang lestari mau tulis apa nih saya masih menunggu kayaknya ada yang mau dipertanyakan saya tunggu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati